Intro Karena sangat mayor, tuliskan versi 2 Kemudian diskripsinya apa? Kemudian peligiannya apa? Kemudian manfaat apa sih dibuat ini? Kemudian sasarannya siapa? Yang akan menggunakan mobile ads, multimedia interaktif kita itu siapa? Intro Dan ajar kita itu siapa? Anak SD beda dengan anak SMA Dengan mahasiswa sangat beda Untuk trainer perusahaan sudah sangat beda juga Kemudian toolnya apa? Kalau misalnya ada tool tambahan untuk buat video dan sebagainya, tuliskan di situ Materials creator Kemudian pakai tool line mapping Kemudian videonya pakai videomaker misalnya, tuliskan di situ Jadi jangan sampai tidak ada catatannya Kemudian strukturnya seperti apa? Yang dibuat oleh kita Kemudian tampilan layoutnya seperti apa? Ini harus disiapkan dari awal Kami berikan contoh Supaya di sekalian bisa lihat Kami sedang membuat rencana kita hari ini bisa dalam membuat rencana untuk membuat wisata tour Hati-hati ya Nama itu bisa sama Tapi belum tentu Karena diskripsi bisa bisa beli Tanggal buat satu juru Mau pengembangnya? Mau pengembangnya? Nama aplikasinya Saya beri nama wisata tour Kensinya persis 1 Diskripsinya ini Cerita tentang menguraikan klasifikasi para wisata Ada berapa? Ada tujuh para wisata Para wisata etni Para wisata budaya Ya rekreasi Para wisata alam Para wisata portal Kemudian ada resort city Kemudian ada para wisata agro Dan jangan lupa Sampai di sekarang kalau bisa saja malah hanya satu topik juga Para wisata agro Dia deting sekali juga Tentang kemurusiaan wisata agro Kemudian perjuannya apa? Memberikan wawasan perihal macam-macam para wisata dan para wisata Manfaat apa? Pengguna dapat mengoperasi perihal macam-macam para wisata Pasarannya SMA Jadi Bapak-Ibu sekalian ketika tuliskan sasaran begitu Sangat jelas Playout akan berpengaruh Pilihan gambar akan berpengaruh Jadi tidak mungkin Bapak-Ibu sekalian menggunakan gambar Kepada anak USD Sama dengan masyarakat Ini pun menjadi hal yang akan kelihatan Dari tulisannya Strukturnya smart ad spreader Main master Mikrosokun Strukturnya seperti ini Ada mobil klasifikasi Ada pengantar Ada klasifikasi para wisata Ada feedback Ini level satunya Ada pengembang Kemudian klasifikasinya Ada etnik Ini yang tadi Tujuh tadi Terus ada di dalamnya apa saja Ini kan bisa turun-turun Kemudian nama file-nya apa Kemudian layout-nya ini Jadi kalau memperhatikan layout Bapak-Ibu sekalian Yang diperhatikan bukan masalah ada gambarnya Tapi bagaimana cara merotakan menu-nya Kemudian bagian ini juga Seperti ini kosong Ini jelas gambar ini Kemudian text-nya di mana Kalau ada sub menu ada di mana Ini adalah layout yang diperhatikan Dan kami menggunakan template Jadi Bapak-Ibu sekalian Akan mendapatkan dua template Yang silakan untuk di-explore Silakan dipakai Nah sekarang ini kan Pertama ya Nah sesudahnya Bapak-Ibu sekalian Mesti menyusun layout Menyusun apa? Strukturnya Kalau menyusun struktur bahan aja Bapak-Ibu sekalian Gunakan main master Ada yang sudah sangat Premier sekali Ya pasti mudah Dan kalau main master ini Kalau di dalamnya sesala serius Banyak kali begitu Tapi kita tidak akan Semua fitur Karena keperluan kita kan Hanya menyusun struktur Bapak-Ibu sekalian Khusus untuk Membuat Bahan Ajaran Saya termasuk orang yang kebiasaan Menggunakan yang Jalurnya ke kanan Yang ini Jadi bukan yang ini Kalau yang ini yang membingungkan Kalau enggak ya ke bawah Seperti organisasi ke bawah Dan kan saya Sendiri Ini adalah banyaknya Memangat Yang dilakukan Atas itu pasti Sebagai halaman yang Pertama Oke Konsep di mind mapping Sebenarnya Utamanya Ide utamanya kan kita Yang tadi kita Konsep di mind Maksudnya kanan Maksudnya kanan Maksudnya kanan Maksudnya kanan Maksudnya kanan Kita arahkan ke sini Di sini bisa ada Tambah Ada tanda Ada Apa ini Tambah Bisa di klik kanan Jadi kalau Ini kan ada Add yang Ini ada Function-function Yang pakai Ini pasti keluar Oke Sekalian bisa tulis Pengantar Kemudian data Lisi Kemudian ada Oke Kemudian ada Jadi Pengembangnya siapa Oke Seperti kurang Bagus Sambilannya Kalian bisa Milih Topik Di sini Ada Tentang Gambarnya Gambar ini Saya ganti Ini Gambar Ini kotak Kelihatan ada Kotak Ini Topik Sekalian bisa Ganti Bagi Bulat Kemudian Bapak-Ibu Sekalian Bransnya Ini Di lubang Jadi Kemudian Yang Daftar Isi Bapak-Ibu Juga Tinggal Yang Daftar Isi Menambah Subnya Sub aja Enter Itu kan Mbak Dawa Dibuatkan Struktur Ini Dengan Selengkapnya Kami Tentukkan Kami Buatkan Yang punya Mobil Tour Mobil Tourism Masih Masih bisa Lihat Lihat Ini Ya Masih ya Akhirnya Kami bisa Buat Mengantar Klasik Paranwisata Pinteng Kemudian Paranwisata Etnik Nah Kuncinya Ada Disini Dan Bapak-Ibu Sekalian Pasti Akan Berbeda Ada Sub Lagi Jadi Ada Pengertian Ada Gara Mungkin Bapak-Ibu Sekalian Bisa Nambahkan Tentang Lokasi Tempatnya Apa Itu Resort Itu kan Mall Terus Begitu Itu Strukturnya Jadi Setelah Kita Sudah Menggunakan Formula 1 Kemudian Memanfaatkan Struktur Selanjutnya Bapak-Ibu Sekalian Memilih Apa